148 peserta ikut meramaikan Festival Seni dan Kasidah Gambus 2019 di Kota Ambon. Sebanyak 148 peserta ikut meramaikan Festival Seni dan Kasidah Gambus, skala tingkat Kota Ambon yang diselenggarakan oleh DPD Laski Kota Ambon tahun 2019. Terdiri dari 6 grup dengan jumlah peserta 88 orang dan kategori bintang vokalis 4 grup dengan jumlah peserta 60 orang. Ketua Panitia Penyelenggara Festival Wendy Pelopesi dalam laporannya mengatakan, tujuan dari kegiatan Festival Seni dan Kasidah Gambus dilaksanakan ini agar seni dan budaya Islam semakin eksis dengan berbagai produk dalam rangka dakwah melalui media dengan bentuk seni yang bernuansa islami. Selain itu juga, mendukung terwujudnya Ambon sebagai kota musik dunia, termasuk di dalamnya adalah musik-musik Kasidah dan Gambus. Kegiatan Festival yang diselenggarakan ini juga bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan seni dan kasidah di Indonesia, serta dalam rangka mencari peserta yang berbakat di bidang seni dan kasidah gambus, nantinya akan dipersiapkan untuk mewakili kota Ambon pada Festival Kasidah tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Sementara itu, terdapat 13 kategori mata lomba yang diperlombakan dalam Festival Seni dan Kasidah Gambus, diantaranya Bintang Vokalis Anak-Anak Putra Putri, Bintang Vokalis Remaja Putra dan Putri, Bintang Vokalis Dewasa Putra dan Putri, Bintang Vokalis Religi Remaja Putra, Bintang Vokalis Dewasa Putra Putri, Bintang Vokalis Pop Religi Putra Putri, dan kategori rebana klasik Putra Putri. Yang pertama, agar seni dan budaya Islam semakin teksis dengan berbagai produknya dalam rangka darurat melalui media dan seni bernuansa islami. Yang kedua, mewujudkan Anton sebagai kota musik dunia termasuk di dalamnya musik-musik kasida dan gambus. Sasaran, untuk mengembangkan dan melestarikan seni dan kasida Indonesia serta dalam rangka mencari peserta yang memiliki bakat di bidang seni dan kasida gambus untuk mewakili kota Ambon pada Festival Seni dan Kasida Gambus skala besar tingkat Provinsi Maluku maupun tingkat nasional pada tahun 2019 ini. Seperti diketahui, peserta yang ikut dalam kegiatan Festival Seni Kasida Gambus tahun 2019 telah melalui rangkaian seleksi yang cukup panjang. Sehingga yang tampil adalah peserta yang benar-benar memiliki kemampuan dan karya yang bisa bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam setiap lomba yang akan dipertandingkan.